Halo masyarakat dan ini adalah setup box DVB-T2 yang akan kita bahas pada video kali ini dari merek Etherlink, alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UAF ataupun antena biasa ya bukan antena parabola ya oke, untuk tampilan dustbooknya seperti ini di bagian sebelah sini di kiri atas tertulis Etherlink dari mereknya HD120 itu serinya terus juga ada tulisan BV, Youtube itu fitur-fiturnya disini juga tertulis DVB-T2, DVB-C, Digital Smart TV Receiver terus disini juga tertulis IPTV dan ada contoh gambar unitnya disini terus disini ada keterangan seperti ini di bagian sebelah sini tertulis keterangan seperti ini samping sebelah sini sama samping sebelah sininya juga sama terus di samping sebelah sini tertulis keterangan seperti ini disini untuk setup boxnya cocok dengan dongle BV yang mempunyai chipset MT7601 dan RT5370 di bagian belakangnya seperti ini disini tertulis Etherlink untuk mereknya dan serinya HD120 dan lain-lain disini juga tertera keterangan spesifikasinya oke, langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapannya disini untuk harganya sekitar 130 ribuan kita mendapatkan kabel power adapter disini untuk power adapternya 5V 1A kita juga mendapatkan 1 unit remote untuk remote-nya ini umum seperti setup box kebanyakan yang lainnya ya teman-teman disini ada tulisan Etherlink untuk tombol-tombolnya disini empuk terus di bagian sebelah sini untuk memasang baterai kita juga mendapatkan kabel RCA untuk ke semua jenis TV disini unitnya kita taruh dulu kita ambil lagi disini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan use quit dari Etherlink kalian bisa baca-baca disini kalau masih ada yang bingung tentang menu-menunya atau ikutin video ini sampai selesai disini kita tidak mendapatkan kartu garansi ataupun baterainya jadi kalian untuk baterai remote-nya beli sendiri jenisnya AAA oke dan ini adalah bentuk unitnya berwarna hitam di keseluruhan bagiannya kita lepas dulu plastiknya untuk bahan materialnya disini menggunakan bahan material full plastik untuk casing setup boxnya ya teman-teman ya terus di bagian atas sebelah sini ada lubang sirkulasi udara disamping sebelah sini dan sebelah sini dan di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udara full lubang sirkulasi udara di setiap bagiannya terus untuk bagian depannya seperti ini disini ada tombol power tombol menu ch-min dan volume-min bisa gunakan atas-bawah dan sebelah sininya ch-plus dan volume-plus bisa klik atas dan bawah juga terus di sebelah sini ada panel layar LCD 1 port USB di bagian depan terus di bagian belakangnya disini ada port antena in untuknya login antena satu lagi port USB berarti ada 2 port USB port HD out dan port RCA disini juga ada port power untuk powernya disini outputnya DC 5V oke jadi sebelum video ini dibuat saya sudah menggunakan setup box etherlink ini selama 3 hari berturut-turut dan pemakaiannya itu 8-10 jam perharinya kurang lebih terus disini yang gokil setup boxnya ini tidak panas ya teman-temannya bahkan tidak mendekati hangat sangat adem ini setup boxnya biarpun bodinya sekecil ini disini kita bisa bandingkan dengan HP yang ukuran 5,5 in ini HP saya ukurannya 5,5 in kita bandingkan dengan setup boxnya ini setup box terkecil yang pernah saya buat video untuk YouTube di channel ini untuk sekarang oke jadi disini sebenarnya untuk instalasi dari setup box ke TV TV nya sebenarnya sangat gampang ya teman-teman ya kita bisa menggunakan kabel RCA karena kabel RCA ini cocok untuk semua jenis TV itu juga termasuk untuk TV tabung jadi disini kita tinggal sesuaikan warna saja teman-teman ya kuning colok di kuning merah colok di merah putih colok di putih nah terus kabel ujung sebelah sininya lagi tinggal ngikutin saja colokan warna yang ada di televisinya terus buat TV kalian yang sudah support menggunakan kabel HDMI kalau TV tabung belum ya belum ada pot HDMI nya untuk sekarang untuk TV yang sudah support kabel HDMI saya sarankan menggunakan kabel HDMI tinggal dicolokkan di sebelah sini dan di televisinya dicolokkan di pot HDMI televisi ingat hanya pilih salah satu ya mau menggunakan kabel RCA ataupun kabel HDMI terus di sebelah sini ada lubang power jadi colokan adapternya itu kita colokan di sebelah sini di powernya karena setopoknya menyala untuk kabel antena disini dicolokkan di setopoknya ya teman-teman ya bukan di televisinya karena di video-video sebelumnya yang membahas tentang setopok banyak yang gagal paham dikiranya antena dicolokkan ke televisinya tidak antena dicolokkan di pot antena di setopoknya di sebelah sini jadi untuk setupnya kurang lebih seperti ini tampilannya oke jadi disini misalnya kalian sudah menghubungkan dari setopok ke TV terus setopoknya tidak muncul di layar televisinya kalian harus setting dulu di televisinya klik bagian input pada remote televisi kalian disini kalau menggunakan kabel AV kalian pilih AV ya terus klik OK kalau menggunakan kabel HDMI dari setopok ke televisinya pilih HDMI dan kemudian klik OK untuk TV tabung biasanya ada AV1 dan AV2 dan ini tampilan awal dari setopok etherlink saat pertama kali dihidupkan disini kalian harus setting-setting dulu ya saat pertama kali menghidupkan nah untuk settingnya kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut untuk bahasa OSD pilih bahasa Indonesia negara Indonesia FTA kita pilih semua saja mode pencarian di BBT2 terus daya antena nah disini untuk daya antena jika antena kalian menggunakan poster atas dan bawah dan juga antena yang tidak menggunakan poster kalian pilih mati terus jika antena kalian menggunakan poster atas ataupun antena yang sudah include poster atas tanpa menggunakan poster bawah kalian bisa pilih nyala disini saya pilih mati saja terus kemudian untuk location kode disini masukkan kode pos dimana tempat kalian tinggal untuk lokasi saya yaitu 1270 itu Jakarta Barat jika kalian sudah memasukkan kode pos terus geser ke atas di bagian pencarian lalu klik OK disini untuk pencarian siaran TV digitalnya kita percepat untuk antena yang saya gunakan antena outdoor intraseus biasanya untuk wilayah Jakarta itu mendapatkan siaran TV digital 47 kadang juga lebih oke disini kita mendapatkan 52 siaran TV digital kita lihat dulu di bagian RTV karena RTV itu sinyal yang paling susah di lokasi saya kita klik RTV untuk RTV lancar kita lihat informasinya klik 2 kali pada remote bagian info untuk memunculkan bar info seperti ini indikator sinyal disini untuk RTV kekuatan 60% kualitas berubah-berubah yang 60 kadang 70 untuk RCTI disini juga lancar untuk ANTP disini juga lancar untuk Indosier disini juga lancar untuk SCTV disini juga lancar untuk Trans7 disini juga lancar oke sekarang saatnya kita tes peralian channel atau perpindahan calon menggunakan remote menggunakan navigasi atas dan navigasi bawah kita lihat apakah lemot apakah tidak langsung saja kita tes tanpa di edit disini untuk peralian channel sayangnya saya rasa cukup lemot lebih dari 1 detik ya kurang lebih 2 detik kalau ini pergantian dari channel ke channelnya tapi balik lagi dengan harga yang cukup terjangkau 130 ribuan itu mendapatkan set of box dengan kualitas yang seperti ini saya rasa masih cukup worth it lah atau cukup kita pahami terus klik menu pada remote untuk menuju tampilan menu seperti ini untuk tampilan menunya seperti ini ya teman-teman di bagian pertama di bagian program disini ada pengeditan caluran banduan program menyortir LCN LCN ini kita bisa atur nyala ataupun mati kita disini lebih baik pilih mati terus untuk acu analog channel update saya sarankan juga dimatikan untuk link ke volume dan power on play kita biarkan kita klik exit terus kita geser ke bagian gambar disini di bagian gambar ada settingan rasio aspek resolusi nah untuk resolusi ini jika kalian menggunakan kabel RCA saya sarankan mentok hanya sampai 720p jika kalian menggunakan kabel HDMI saya sarankan bebas milih berapapun 1080i atau 1080p saya sarankan juga 1080i untuk kabel HDMI di wilayah Indonesia terus kita geser ke bawah format TV kalau format TV ini kita biarkan pengaturan OSD disini kalian bisa atur-atur untuk warnanya misalnya disini kontras mau digelapin atau mau diterangin dan lain-lain kita aturnya disini untuk warna dan kecerahannya terus pengaturan panel disini untuk pengaturan panel pengaturan panel LCD yang ada di setopoknya sini ya teman-teman middle ini sedang full berarti disini terang kalau rendah kan dia disini redup kita pilih sesuaian aja kalau saya suka pilih full untuk kecerahan LED terus display LED nah disini display LED kalian bisa atur seperti ini ini tampilan time atau jam atau tampilan CH no atau alias urutan channel saat kalian sedang di channel berapa nanti disini munculnya seperti itu tapi disini saya lebih suka menggunakan time atau waktu untuk waktu siaga kita biarkan saja kita bisa pilih sebenarnya nyala atau mati kita sesuaikan bawaannya saja terus kita klik exit lagi kita pindah ke bagian cari di cari ini kalian yang ingin mencari siaran ulang ataupun kalian yang membeli setopok etherlink terus tidak ada menu settingan awal nah disini untuk setting ulangnya atau pencarian ulang siaran TV digital untuk langkah-langkahnya seperti tadi saat pertama saya contohkan ya tak cewali hanya di bagian location kode itu masukkan sesuai kode post dimana tempat kalian tinggal terus kita klik exit lagi di bagian time ini kita biarkan saja ini untuk pengaturan waktu misalnya mau di time mau mati dalam beberapa jam disini untuk mengaturnya kita biarkan terus di bagian pilihan ada bahasa OSD bahasa EPG dan lain-lain kita juga biarkan saja di bagian sebelah sini terus kita pindah ke bagian sistem di bagian sistem disini ada pimpinan orang tua kontrol kunci reset update kalau kita klik ok masukkan angka 0 sampai 6 kodak ini penuh nanti dia akan reset pabrik terus kemudian klik ok ya untuk reset pabriknya isi dengan angka 0 sampai kolom kodaknya ini penuh ada 6 kodak terus sistem informasi kita lihat untuk sistem informasinya disini waktu pembangunan 2021 bulan 9 tanggal 27 termasuknya 1 tahun yang lalu tapi juga tidak jadul-jadul banget ya teman-teman karena hanya baru 1 tahun yang lalu untuk info perangkat keras 4 MB flash flash itu kalau kita ibaratkan di HP yaitu RAM nya kalau DDR RAM itu internalnya untuk flashnya 4 MB DDR RAM nya 64 MB terus kalau peningkatan perangkat lunak disini kalau kita klik hanya ada satu sistem yaitu peningkatan menggunakan USB atau upgrade menggunakan USB terus pengaturan jaringan disini kalau kalian yang ingin menikmati fitur internetnya harus terhubung dulu di internet disini untuk setting dongle BB nya kontrol daya kita biarkan saja sebenarnya kita bisa pilih tapi kita biarkan saja sesuai bawaannya kita klik exit lagi terus kita ke bagian USB di bagian USB disini ada pusat media kalau kalian mempunyai card reader ataupun flash disk disini tempatnya kalau kalian ingin menonton video memutar musik ataupun menonton gambarnya ya secara offline terus PVR media kita biarkan manager PVR kita biarkan internet disini kita cek ada cuaca youtube pembaca RSS IPTV penguntit ekstrim megogo apa ini penguntit tukang intip apa kita biarkan dulu karena kita belum atur setting dongle BB nya terus di bagian DLNA nah ini yang saya teman kalau saya topok ada fitur DLNA nya jadi kalau tidak bisa terhubung aplikasi Mika TV kita bisa menggunakan DLNA untuk caranya kita tunggu di video berikutnya oke jadi disini kita sudah setting dongle wifi sudah terhubung internet untuk setup box langsung saja pilih bagian USB terus kita pilih internet disini kita tes dulu di bagian cuaca untuk cuaca pembacaannya disini error ya lokasinya Beijing kan saya tinggalnya di Jakarta kita coba untuk memperbarui klik tombol merah pada remote bagian kiri bawah masih saja disini Beijing kalian harus memasukkan ulang ya dengan cara klik hijau pada remote kalau ingin menampilkan cuaca lokasi Jakarta terus kita pilih bagian YouTube untuk YouTube masih bisa berfungsi sebelum kalian memilih videonya klik dulu pengaturan klik tombol merah remote pada kiri bawah disini untuk wilayah Indonesia resolusi sesuaikan saja dengan kecepatan internet jika kecepatan internet kalian cepat klik oke terus pilih saja yang paling besar resolusinya jika lambat pilih saja 360p lambat internetnya atau maksudnya setelah itu kita klik exit nah kita geser ke kanan untuk memilih salah satu video yang ingin kita tonton tinggal pilih pilih saja atau kalian geser ke kiri lagi untuk mencari judul video ataupun nama channel YouTube yang ingin kalian cari geser lagi ke atas bagian search klik oke nah disini akan muncul papan keyboard seperti ini untuk mengganti huruf-hurufnya klik tombol pada remote bagian sini yang berwarna merah kiri bawah huruf kecil dan huruf besar terus untuk mengganti nomor klik pada hijau pada remote di sebelah sini ya nanti papan keyboardnya akan menjadi seperti ini kita klik sekali lagi untuk mengembalikannya oke jadi disini saya akan mencari contoh video channel YouTube saya satunya lagi yaitu TC mancing videonya seputar mancing jika kalian ingin berkunjung ke TC mancing dipersilahkan yang mau subscribe juga dipersilahkan ke TC mancing saya ucapkan banyak banyak terima kasih jika sudah kalian bisa geser ke bagian baik ke bagian bag 11 ini yang warna kuning ataupun langsung saja klik tombol kuning pada remote 11 ini untuk klik oke nya jika sudah muncul geser ke kanan dan pilih salah satu video yang ingin kalian tonton kita contoh disini lihat dulu kita coba pilih di bagian sebelah sini ya untuk video youtube nya disini lancar ya teman teman ya kalian bisa lihat sendiri kelancarannya itu tergantung sinyal internet masing masing di rumah kalian atau di tempat kalian jadi kesimpulannya setabock etherling HD120 ini dengan pakai worth dengan dibeli dengan harga 130 ribuan saya rasa worth worth it saja cuman sayangnya tidak mendapatkan baterai hanya itu saja minus dari pengalaman saya membeli setabock etherling ini tapi untuk baterainya murah kok paling sekitaran 5000 dapat 2 pasang like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang enggak suka atau ada pertanyaan yang ingin mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilahkan saya ucapkan banyak banyak terima kasih